Koroman kekerasan, kasus kekerasan seksual oleh mantan ketua KPURI Hashim Asyari C.A.T. mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Langkah mempolisikan Hashim ini menyusul putusan DKPP yang memecat Hashim Asyari karena melanggar etik asusila. Terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni perbuatan asusila dan penyalahgunaan jabatan relasi kuasa. Mantan ketua KPU Hashim Asyari diberhentikan DKPP. C.A.T. selaku korban asusila mempertimbangkan membawa kasus pelecahan seksual itu ke ranah pidana dengan melaporkan mantan ketua KPU Hashim Asyari ke polisi. Korban pelecahan seksual selaku mengadu kasus asusila C.A.T. mengaku awalnya tak mudah menjalani proses etik di DKPP. Ia pun memberanikan diri untuk menginspirasi kepada semua korban agar berani memperjuangkan keadilan. Sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami absendown yang cukup besar yang dimana saya terkadang juga bingung tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, disini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya dimana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu. Meski mengaku puas dengan permohonan yang dikabulkan DKPP, kuasa hukum korban Maria Dianita Prosperiani menyatakan masih melihat situasi ke depan. Maria menyebut proses diranah pidana akan membutuhkan waktu ekstra bagi C.A.T. yang tak berdomisili di Indonesia. Sebab bukti utama di kasus kekerasan seksual adalah keterangan saksi korban. Oleh sebab itu, hingga kini korban C.A.T. masih mempertimbangkan untuk membawa kasus pelecehan ini ke ranah pidana. Kayak dengan pidana itu perlu diajukan kembali dan masih jadi pertimbangan dari klien kami dan kami juga. Karena memang klien kami ini kan tinggal di luar negeri ya, di Belanda. Sudah memiliki kehidupan yang menetap di sana seperti itu. Dan kita tahu sendiri ya kalau yang namanya perkara pidana itu khususnya terkait K.A.S. Bukti utamanya itu kan terkait dengan keterangan saksi korban. Di sini ya jadi akan kami rasa perlu ekstra untuk take time ekstra dari C.A.T. untuk bolak-balik seperti itu. Jadi itu masih menjadi pertimbangan. Namun ini yang jelas selangkah lebih dekat, one step closer ke pengajuan pidana seperti itu. Menurut pakar hukum pidana Jamin Ginting, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh eks-ketua KPU Hashim Asyari terhadap C.A.T. bisa dibawa ke ranah pidana. Jamin menyebut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, Keterangan korban cukup menjadi bukti yang sah, terlebih lagi dalam hal ada relasi kuasa. Pertama pidana terkait pidana umum yang dilatur dalam KUHP kita tentang percampulan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang TPKS ya, Kekerasan Seksual. Nah kalau di TPKS itu Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual, alat bukti itu berbeda dengan pidana umum. Dia cukup dengan keterangan korban dan alat bukti lain. Nah keterangan korban itu dianggap alat bukti yang sah. Kenapa? Karena kecenderungan pelaku pelecehan seksual itu di ruang tertutup gitu loh. Jadi nggak mungkin ada saksi lain selain daripada pelaku dan korban. Sehingga dalam Undang-Undang itu dikatakan keterangan korban dan itu udah cukup menjadikan dia sebagai bukti yang sah begitu. Sehingga di TPKS itu memang Kekerasan itu kan ada yang fisik dan fisik. Nah termasuk juga terkait dengan relasi kuasa. Apalagi yang terkait dengan relasi kuasa ya, tentu kan sulit ya untuk kita bisa orang lain gitu. Ada selain daripada korban dan juga pelaku di situ. Terima kasih telah menonton!